Beberapa pekan terakhir, antusias masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi cukup tinggi di kota Tarakan dan menyebabkan banyaknya daftar tubuh. Menanggapi hal itu, jurubicara Tim Satuan Penanganan COVID-19 Tarakan, Dr. Devi Ika Inriyarti menjelaskan, Beberapa masyarakat juga banyak ditemukan sudah mendaftar namun belum mendapatkan jatah vaksin, sehingga pihaknya menyarankan agar masyarakat lebih aktif dengan menanyakan langsung hal tersebut, baik kepada RT maupun Babinsa dan Babinkam Tipmas di masing-masing wilayah. Pasalnya informasi dinas kesehatan semuanya akan langsung disampaikan kepada aparat atau pembina di suatu wilayah tersebut. Devi juga mengaku saat ini penyelesaian vaksinasi tahap kedua baik dari TNI Polaris sudah mulai rampung dilaksanakan. Pihaknya mengaku nantinya dinas kesehatan akan kembali membuka tahap pertama untuk vaksin jenis Moderna, di mana Devi mengaku vaksin jenis Moderna yang disediakan cukup banyak untuk kepastian waktu vaksinasi tahap pertama belum dapat dipastikan, mengingat saat ini masih terfokus penyelesaian vaksinasi tahap kedua. Pastilah, kan dilihat juga daftar antriannya lah, mungkin juga ujung-ujung buka pendaftaran baru gitu kan, yang kemarin aja masih damanya datar tumbuhnya. Ada berapa rencana ini Moderna yang disediakan? Kira-kira. Jadi mulai kapan bu kira-kira tuh? Tergantung dari mereka sih, dari maksudnya dari masing-masing puskesmas, karena puskesmas atau pasir selain kesehatan harus menyelesaikan dosis 2-nya dulu. Nah, begitu selesai dosis 2-nya yang tanggung jawabnya mereka, barulah mereka membuka untuk moderna itu. Masyarakat itu. Tui Muhammad melaporkan.